Halo sahabat BC Baruka Channel yang berbahagia disini aku akan coba memberikan tutorial kembali ya semoga kali ini bisa lebih dipahami dari tutorial-tutorial yang sebelumnya yang masih ada beberapa sahabat kita yang belum paham untuk membuat channel banyak dalam satu akun email pertama kita harus masuk ke youtube.com nah ini ada yang paling atas sahabat kita klik youtube.com kita tunggu sebentar ya sahabat nah ini tampilannya sudah di situs desktop ya sahabat ya apabila tampilan di hp sahabat belum situs desktop yang tercentang seperti ini ya kita coba kembalikan nah kalau tampilannya seperti ini berarti belum masuk ke situs desktop ya sahabat ya sahabat bisa klik titik 3 di kanan atas ini kemudian kita klik yang situs desktop sahabat nah jika sudah seperti ini artinya tampilannya sudah di situs desktop selanjutnya kita klik garis 3 di pojok kiri atas ini sahabat nah kemudian keluar tampilan seperti ini ya setiaret warna putih ini kita klik yang setelan sahabat ini setelan kita klik nah kemudian kita buat channel baru melalui ini sahabat tambahkan atau kelola channel anda kita klik ya tadi aku udah buat satu channel ya sahabat ini mm baru yang aslinya adalah indah pada waktunya ini nama channelnya yang tadi aku buat barusan mm baru dan saya akan menambahkannya sampai beberapa channel insya Allah apabila nanti masih bisa ya sahabat kita klik buat channel ya oke kemudian kita mulai membuat channelnya sahabat caranya kita kasih centang pada kotak kecil ini kemudian kita buat channel baru disini kita kasih nama oh maaf disini kita kasih nama channelnya misalnya akun baru kita klik buat sahabat jadi jadi ini ini adalah proses pembuatan channel baru pada satu email yang sudah ada akunnya sebelumnya ya sahabat ya ini artinya kita sudah mendapatkan satu akun sahabat satu akun tambahan ya kita kembali ke situs desktop lagi sahabat kita klik ke situs desktop lagi untuk membuat channel yang baru lagi sahabat jadi tadi sudah ada satu channel ditambah satu channel sama dengan dua channel dan sekarang saya akan buat channel yang ketiga sahabat kita klik lagi tanda garisnya ini nah sekarang kita klik yang setelan sahabat untuk membuat channel yang ketiga kembali seperti tadi sahabat kita klik yang tambahkan atau kelola channel anda ini kita klik untuk membuat channel yang ketiga ya sahabat ya semoga sahabat paham nah ini ini yang channel pertama channel yang awal ya ini channel tambahan satu dua dan saya akan buat channel yang ketiga channel tambahan yang ketiga jadi jumlahnya nanti ada empat channel ya sahabat ya kita centang kemudian kita kasih nama channelnya kira-kira namanya apa ya oke baru tiga kita klik buat ini berarti sudah jadi sahabat kita klik lagi titik tiga untuk membuat channel tambahan yang keempat kita klik lagi situs pickstopnya sahabat nah ini baru tiga channel tadi yang barusan kita buat kita klik setelan lagi kita tambahkan atau kelola channel anda lagi ya nanti sahabat bisa hitung jumlahnya terus bertambah ya sahabat channelnya nah ini sudah ada satu dua tiga empat jadi satu channel utama dan tiga channel tambahan ya kita buat channel lagi jadinya nanti channelnya berjumlah lima ya sahabat ya tadi sudah ditambah jadi ini ditambah channel 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 ke lima betul aja ya sahabat lihat biar enak enak kita klik lagi masuk ke situs tiktok kita tunggu ya sahabat oke kita klik lagi untuk membuat channel baru lagi ya sahabat ya saya ulang-ulang saya ulang-ulang sengaja supaya sahabat terlebih paham ya kita klik lagi tambahkan atau kelola channel anda seperti tadi caranya sama ya sahabat ya ya mudah-mudahan dengan diulang-ulang seperti ini sahabat bisa paham gitu satu dua tiga empat lima kita buat channel nanti channel ke enam gitu ya sahabat ya kita buat channel plus buat channel nah kita bikin channel ke enam buat terkadang sahabat dimintai untuk memasukkan nomor hp ya untuk verifikasi nomor hp sahabat masukkan saja apabila sahabat sudah tidak memiliki nomor hp yang bisa digunakan karena mungkin sudah terlalu sering dipakai sahabat bisa minjem nomor milik saudara atau keluarga atau temen ya sekedar untuk mengambil sms dari google ya nggak apa-apa itu nggak masalah sahabat caranya masih sama ya sahabat jadi satu dua tiga empat lima enam berarti kita bikin channel yang ketujuh ya sahabat kita cek list kita cek list berikan nama kita klik web nah sampai disini kemudian kita nanti akan membukanya dari aplikasi youtube ya sahabat ya kita klik dulu yang situs desktopnya agar channelnya kelihatan ya sahabat nah channel ke tujuh sudah kelihatan sekarang kita kembali ke aplikasi youtube sahabat kita cari akun yang barusan kita buat tadi sahabat nah ini indah pada waktunya jadi ada tujuh channel ya satu dua tiga empat lima enam tujuh caranya kita bisa mengejar subscriber dengan menggunakan channel channel yang barusan kita buat tadi adalah dengan mengklik satu persatu channel ini ya kita masuk menggunakan channel ini misalnya ini kan yang indah pada waktunya kan sudah sudah subscribe ya kemudian yang channel baru channel di bawahnya ini yang belum kita klik nah kemudian kita cari video kita di kolom pencarian sahabat ya kita cari setelah ketemu kita klik videonya setelah ketemu kita klik videonya kemudian kita tonton karena ini durasinya cuma 4 menit maka kita tonton sampai selesai sahabat ya kita tonton sampai selesai kemudian setelah selesai kita harus menambahkan video yang lain sahabat supaya supaya nanti minimal tontonan sahabat itu jumlahnya 10 menit jadi kita bisa menonton video durasinya bisa mencapai 10 menit sahabat sahabat bisa menyelesaikan video ini kemudian like dan subscribe kemudian menonton video yang lain mungkin ya sebaiknya video yang ada di bawahnya ini ini atau kita cari yang di bawahnya lagi ya biasanya kan di bawahnya ada rekomendasi rekomendasi yang bisa kita klik jangan disetip ya sahabat ya jadi kalau nonton punya kita sendiri itu gak ada ruginya karena kita juga bisa sambil mengejar jantai yang sahabat kalau durasi tontonan kita semakin panjang maka jam tayang yang akan masuk juga akan semakin banyak kan jam tayang juga termasuk syarat kita dapat mendaftarkan monetisasi ya sahabat ya selain subscriber kita juga harus mendapatkan 4000 jam tayang jadi kalau nonton punya sendiri itu jangan pernah disetip sahabat bukan cuma punya sendiri aja ya kalau kita mau main subscribe ke sahabat kita yang lain kita juga jangan main skip ya agar subscribe nya bisa nempel dan permanen sahabat oke sekarang untuk durasi videonya yang berkitar sudah lebih dari 50% maka kita bisa klik like nya untuk subscribe nya kita tunggu sampai videonya full durasi nya ya sahabat nanti baru kita subscribe kemudian kita tonton video yang lain kalau ini aku berdepat atau aku skip gak masalah tapi sahabat kalau menonton jangan di skip ya karena ini tutorial jadi sahabat jangan di skip walaupun video saya ini aku skip tetapi punya sahabat jangan di skip kalau ini tidak aku skip nanti sahabat kelamaan nontonnya ya kasihan makanya video ini aku bercepat kalau sudah sampai disini kita bisa klik subscribe nya sahabat subscribe scene ditambahkan kemudian kita bisa scroll ke atas dan mengklik video yang lain dan kita tonton sampai habis sahabat ini videonya jelasnya cuman 5 menitan ya sahabat ya jadi kita tonton sampai full agar mencapai kurang lebih 10 menit sahabat lebih bagus lagi kalau sahabat menonton 3 video yang durasi 5 menitan ya jadi 15 menit sekali lagi sahabat jangan di skip ya kalau saya men skip video ini ini karena tutorial ya tapi kalau sahabat mempraktekannya jangan sampai sahabat sebut ya nah apabila sudah full seperti ini kita bisa kembali untuk rolling akun lagi sahabat jadi kita ganti akun yang baru lagi sahabat ya yang dibawahnya ini nah seperti ini kemudian kita cari lagi video kita 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 klik kita kita tonton seperti tadi sahabat ya kita tonton sampai full kemudian kita subscribe dan kita tambahkan tambahkan satu video lagi baru kita nanti ganti akun yang baru lagi sahabat aku rasa sudah cukup jelas ya sahabat ya mudah-mudahan sahabat yang kemarin belum paham dengan adanya video yang baru ini sahabat bisa paham ya jika masih ada yang perlu ditanyakan sahabat bisa langsung isikan di kolom komentar dan beginilah caranya saya menambahkan subscriber dari 0 sampai 1000 sahabat ya sahabat bisa melakukan ini untuk menambah subscriber sahabat agar subscriber sahabat bisa cepat mendapatkan 1000 subscriber sahabat maaf ya sahabat ini di pinggir jalan raya jadinya bising banget ya sahabat ya baik sahabat kiranya cukup sekian saja video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan like share komen dan subscribe nya ya sahabat dan nyalakan juga lonceng notifikasinya pilih semua agar sahabat bisa mendapatkan notifikasi apabila Piju Barokah channel mengupload video terbarunya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih 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 terima kasih